Kedekatan Presiden Jokowi dan Baca Pres Gerindra, Prabowo Subianto, dinilai menimbulkan kekhawatiran pada PDIP. Pasalnya, Prabowo dan Jokowi telah melakukan pertemuan empat mata sebanyak tiga kali dalam sebulan. Yakni pada 9 Juni 2023, 18 Juni 2023, dan 26 Juni 2023. Tak hanya bertemu secara pribadi, Jokowi juga kerap mengajak Prabowo melakukan kunjungan ke daerah. Namun baik pihak Sekretariat Presiden maupun Jokowi menyatakan pertemuan itu sudah biasa dilakukan antara dirinya dan para menteri. Tetap saja, Jokowi dan Prabowo tak membantah, keduanya turut membahas ikwal politik. Ada bahas soal pipres. Ya, utamanya politik, saya ngomong apadanya. Merespons kedekatan Jokowi, PDIP pun membantah isu Jokowi mengganti haluan dukungannya kepada Prabowo untuk maju sebagai Capres di pemilu 2024. PDIP menegaskan partainya memiliki pandangan yang sama bahwa Genjar Pranowo merupakan sosok Baca Pres penerus Jokowi. Maka dari itu, elit PDIP pun memastikan dukungan Jokowi hanya untuk Genjar Pranowo. Namun melihat kedekatan Prabowo dan Jokowi serta respons PDIP, pengamat politik memiliki pandangan yang berbeda. Menurut peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, kemeseran Prabowo dan Jokowi tak terlepas dari pemilu 2024. Bawono bahkan menduga bukan hal mustahil jika Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo untuk maju sebagai Capres pada pemilu 2024. Jokowi mungkin saja tetap mendukung Genjar karena dirinya merupakan kader PDIP. Namun sebagai pemimpin negara, Bawono menilai Jokowi bisa saja memiliki kepentingan pribadi. Bawono bahkan menyebut sikap normatif PDIP menanggapi kedekatan Jokowi dan Prabowo menyimpan rasa kecemasan. Terima kasih telah menonton!